Selamat datang di channel Rusdi Amawang R.Y. Selamat datang di channel Rusdi Amawang R.Y. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rusdi Amawang pada kesempatan ini. Kembali lagi mengenai masalah aplikasi BPP atau terkait dengan pembayaran tunjuan hayang-hayang. Ini ada update terbaru lagi versi 19.1 di highcommonq.go.id. Bisa Anda download untuk update-nya ini. Penjelasan update di sini terkait yang pertama aplikasi BPP. Jadi, terkait untuk isi loan 2 ke atas, seperti ini bisa Anda baca. Dan yang kedua, untuk pembayaran THM, CPNS, BPK yang mendapatkan tunjuan umum. Jadi, bagaimana dengan perhitungan yang sudah kita buat, misalnya terganjung-terbuat dengan 19.0 kemarin atau pada update kemarin, apakah ada perubahan dengan update 19.1 ini. Jika dilihat dari penjelasan update, jika tidak terkait dengan ini, kemungkinan tidak ada perubahan. Tapi nanti saya akan cek, saya akan hitung ulang untuk penghitungan gajinya apakah ada perubahan. Karena saya tidak terkait sebenarnya untuk yang masalah nomor 1 dan nomor 2 ini di satuan kerja kami. Tapi, saya cek untuk memastikan apakah ada perubahan atau tidak dengan update yang baru ini, jika tidak terkait dengan yang dua ini tadi. Jika KWPN tidak menyelengankan untuk update, bisa saja Anda maka 19.0 tadi, jika tidak ada perubahan, setelah update. Kita langsung update saja tanggal berdahulu. Kita minimis untuk link yang resminya. Silahkan di-download di sini tadi. Icomend.ql.id Sebelum update, tentunya kita backup terlebih dahulu. Masuk super untuk membackupnya. Kita backup data. Utilitas. Sama saja seperti video sebelumnya. Jika sudah berhasil, tinggal keluar saja. Kita keluar. Di sini saya namai power update-nya karena saya akan membackup lagi nantinya dengan versi terbang. Mungkin saya namai terlebih dahulu. Pickupannya ini. Saya pilih today. Saya kasih folder saja. Update. PPP 19.0 21.1 Seperti itu saja. Saya namanya terlebih dahulu. Maaf, bukan update. Pickup. Seperti itu saja. Sekarang kita update dengan versi terbaru. Ini disambil apra tadi. Extract here. Seperti ini saja. Untuk tetap file-nya di sini. Setelah Anda download. Ini 20.0.1 apra. Seperti biasa. Dengan administrator. Ingat. GPP-nya jangan sampai terbuka atau di-lockout 2 atau keluarkan aplikasinya. ini jika muncul seperti ini di desktop atau laptop Anda atau komotor Anda buang info ini. Seperti biasa dengan anyway. Jika ada antivirus jika antivirus itu ada dan minta dimatikan tolong dimatikan terlebih dahulu jika ada informasi minta matikan. Klik next saja. Jika tidak ada tak tolong dimatikan antivirusnya. finish. Itu saja. Kita kembali. Kita langsung saja. Mencari update-annya. Kita coba. Today. Apakah muncul? Ini muncul karena pas dengan tangga hari 29 April. Jadi langsung saja pilih today. Tangan administrator saja. Kemain cepat saja. karena sudah terbiasa seperti ini. Kita klik update. Itu mau ditulis localhost-nya juga bisa jika hilang localhost-nya waktu update. Di awal login tadi. Jika tidak ditulis tidak mengapa yang penting bisa dijelankan. Seperti ini bisa jelan saja tanpa ada localhost ditulis tanpa ditulis localhost-nya. tunggu sampai selesai. Terus update-nya ini. Selesai. Tetap di sini. Kita cek aplikasinya. Ini penjelasannya. Hal penting di sini baca saja cara mem-backup jika ingin melalui MyGPP-nya atau MySQL-nya bisa juga di on-install atau di stop. Ini saya buka. Apakah sudah berubah dengan update terbangu. Ini sudah pakai document update. sekarang saya pickup lagi untuk update terbangu ini. Kenapa saya kasih uploader tadi supaya jangan tertimpa dengan update yang terbangu ini lagi. Jadi saya kasih uploader yang di awal tadi. Keluar. Ini saya kasih uploader lagi supaya mudah saja. Supaya mudah nanti mencari update-nya. saya pilih today lagi. Pickup mohon maaf pickup saya pilih today. Ini update yang terbaru pickup yang terbaru mohon maaf saya kasih uploader lagi. KGPP 19 titik 01 atau 01 saja 2021 titik 1 tidak salah tadi titik 1 kita cek titik 1 kita biarkan saja 01 tinggal kita copy saja dekat monop takat saja seperti itu saja selesai ada 2 update sekarang kita jadikan pdf gaji yang lama tadi ini untuk mencek saja jika tidak ada pengembahan akhirnya tidak perlu dihitung ulang atau jika copy tidak menjaga update jika tidak terkait dengan 2 hal yang tadi tidak perlu juga di update jika pen tidak menjaga update tidak ada pengembahan dalam artian untuk tidak ada yang hal 2 hal yang tadi dengan update nya saya citar dulu cukup hal nolak nya saja saya jadikan pdf untuk melihat nanti apakah sama hasilnya dengan dihitung ulang jadikan pdf dengan bedahulu pakai ini saja saya kasih nama gaji THR saja saya sama THR 19.0 saja seperti itu tidak tadi biarkan saja seperti itu tadi ini terbuka kita keluarkan saja disini untuk belajar jika ada kesalahan SPM seperti ini untuk menghapusnya takusalahan penghitungan gaji masuk tentunya kita masuk pp SPM atau pengujian gaji untuk membatalkan pengujian menghapusnya mengubah kita menghapusnya pengujian gaji mohon maaf salah monoton gaji kita pilih disini tentunya yang THR seperti itu ini tinggal hapus saja atau beta uji kita beta uji terlebih dahulu baru kita hapus supaya lebih mantap seperti itu monoton gaji lagi sekarang THR ingat yang dipilih THR ingat juga disini nomornya takutnya jika salah pilih atau salah hapus kita hapus saja selesai kita kembalikan nomornya 302 ini caranya menghapus jika ada kesalahan yang belum diterima atau masuk ke database KPN sini siting penomboran kita hapus terlebih dahulu maaf hapus terlebih dahulu disini penguang gajinya kita cari THR atau 302 saja supaya mudah selain nomornya saja hapus penting ini kita keluar sekarang siting penomboran kembalikan ke nomor 302 penting itu simpan oke sekarang kita hitung ulang proses penhitungan gaji jika sama cukup disini saja tidak perlu dilanjutkan kita kembalikan dengan setorannya yang terbang tadi sudah kita backup juga jadi kita kembalikan dengan yang terbang tadi bukan yang lama jika tidak ada pengubahan saya tanggal begitu saja biarkan saja 04 cepat saya disini untuk mencek saja kita pilih 09 pilih lagi jadi ini saya baga mencek saja semua proses untuk jumlahnya disini sebenarnya sudah kelihatan 7 174 30 308 450 apakah ada perbedaan sekarang kita cek hasilnya nanti kita cek dengan jumlah dulu ada perbedaan 173 174 280 9 50 174 308 450 disini ada perbedaan sudah 174 280 9 50 disini 174 308 450 dengan potongan 39 sini perbedaannya potongannya 42 50 nantinya kemungkinan kita wajib update dan hitung ulang kita simpan saja kita teruskan terlebih dahulu kita simpan kita teruskan kita cetak untuk memastikan cetak terlebih dahulu tidak perlu di uji dulu kita cetak untuk halaman luarnya tadi kita proses kita tanding atau kita bandingkan dengan versi lamanya tadi ada perbedaan dari segi pajak sudah kelihatan itu kita cek pajaknya sudah kelihatan beda apalagi yang beda selain pajak pembulatan sama mungkin pajaknya saja yang berbeda untuk tunjangan jawaban fungsionalnya masih sama dan kepunyaan saya ini memang pajaknya berbeda apakah kepunyaan atau satker anda juga sama seperti ini silahkan di cek terlebih dahulu apa yang berbeda disini cuma pajaknya yang berbeda untuk hitungannya kemungkinan tidak ada perbedaan ini kita cek tadi cuma pajak ini yang terbaru pajaknya lebih besar sedangkan yang lama tadi 19.0 pajaknya lebih kecil itu saja yang saya lihat disini perbedaannya untuk satkan kami bagaimana yang satkan anda ini yang tidak terkait dalam tanda kutipnya tidak terkait ini jika terkait ini tentunya tentu berbeda tentu berubah harus menyesuaikan jika terkait yang dua ini kesatkan anda terkait dua ini atau ada untuk kanteng ini ini tidak ada kanteng ini juga berubah seharusnya terutama untuk pajaknya begitu saja jika anda ingin ulang seperti itu silahkan diulang caranya seperti itu ini tinggal dilanjutkan ini saya tidak lanjutkan sama saja seperti video saya sebelumnya pengujian gajinya jadi intinya disini ada pembedaan di pajak untuk tidak terkait dalam hal dua ini tadi sekali lagi saya ulang jadi terkait anda mau diulang jika APN harus menjalankan dengan update terbaru mau tidak mau anda harus menggunakan update terbaru seperti itu untuk terkait yang dua ini wajib menggunakan yang terbaru dan itu ulang juga berbeda jadi saran saya lebih baik menggunakan update terbaru di pipinya seperti itu saja jika sudah terganjur membuat gaji tentunya menghapus gaji seperti tadi dan menghitung ulang di tengah sebang lagi tentunya ke SPM dan sebagainya jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dengan penyampaian ini dan kada binai taufik wa hidayah assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh